Bagaimana sahabat, pusing apa tidak dengan penjelasannya? Pasti pusing sahabat, karena mengatur lalu lintas di pelayaran itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya dong, jangankan untuk mengerti dan memahaminya, mendengarkan penjelasanku tadi saja. Kalian pasti bengang-bengong, seperti orang yang habis makan, terus kehabisan rokok. Perlu sahabat ketahui, untuk mengatur lalu lintas laut itu tidaklah mudah. Makanya pemerintah dan lembaga pendidikan terkait menyediakan sarana untuk mendalaminya. Dengan cara kalian harus mengenyang pendidikan kemaritiman. Hayu, siapa yang mau jadi nakoda atau kapten kapal? Hehehehe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Bagaimana ciranya ini? Dua kapal ini ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dari pemeriksaan, 12 ABK adalah warga negara Vietnam. Selain itu, satu dari dua kapal adalah kapal penangkap ikan dan satu kapal adalah kapal pelansir ikan. Total sudah 10 ton ikan dibawa ke Vietnam, sekali melansir 5 ton ikan dibawa ke Vietnam. Dari dalam palka kapal, petugas hanya menemukan satu ton ikan campuran hasil penangkapan selama dua hari. Sahabat, keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan yang terwujud apabila telah dipenuhi persyaratan keselamatan berlayar dan keselamatan kepelabuhanan oleh kapal dan pelabuhan yang bersangkutan. Ada pun keselamatan pelayaran, terbagi mulai dari keselamatan maritim, keselamatan kapal, kelayak lautan kapal, dan keselamatan berlayar. Keselamatan maritim adalah keadaan yang menjamin keselamatan berbagai kegiatan di laut, termasuk kegiatan pelayaran, kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, dan sumber daya hayati. Ada pun keselamatan kapal, adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sahabat, kemudian adalah, Kelayak lautan kapal, adalah keadaan kapal, yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan, dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang, dan status hukum kapal, untuk berlayar di perairan tertentu. selamat menikmati. Aspek keselamatan pelayaran, yang terakhir adalah, keselamatan berlayar, yaitu, suatu keadaan yang terwujud, apabila telah dipenuhi persyaratan kelaik lautan kapal, oleh kapal yang bersangkutan, dan keselamatan alur, serta fasilitas kenavigasian lainnya, yang merupakan faktor di luar kapal. Sahabat, pemerintah dalam mewujudkan keselamatan transportasi laut, melakukan penataan pada alur pelayaran di laut, yang meliputi alur pelayaran umum, alur perlintasan, dan alur masuk pelabuhan, penataan mengatur tata cara yang terkait dengan, alur pelayaran di laut, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal, urayannya sebagai berikut sahabat. Yang pertama, alur pelayaran laut adalah terdiri dari, penataan jalur sempit, titik mati, lebar alur satu arah, lebar belokan-belokan alur, lebar alur dua arah, dan yang terakhir, yaitu daerah olah gerak, sahabat. Yang pertama, alur pelayaran laut adalah terdiri dari, penataan jalur sempit, titik mati, lebar alur satu arah, lebar belokan-belokan alur, lebar alur dua arah, dan yang terakhir, yaitu daerah olah gerak, sahabat. Yang kedua, sistem rute adalah, bagan pemisah lalu lintas, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah kewaspadaan, dan daerah putaran. Yang ketiga, tata cara berlalu lintas adalah, kecepatan aman, menghindari tubrukan, alur pelayaran sempit, bagan pemisah lalu lintas, kapal layar, penyusulan, situasi berhadapan, situasi memotong, penghindaran, tanggung jawab antar kapal, dan yang terakhir adalah olah gerak. Yang keempat, daerah labuh adalah, penetapan daerah labuh, daerah labuh kapal rusak, berlabuh waktu lama, dan kapal melakukan pembersihan ruang kapal. Asap pekat mengganggu jarak pandang, di alur sungai mentaya. Kondisi itu, mengganggu bagi kapal, atau perahu tradisional, yang setiap hari, berlalu lalang, di Muara Teluk Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Kewaspadaan harus ditingkatkan, oleh motoris kapal, atau perahu tradisional, yang hanya mengandalkan, penglihatan secara kasat mata. Saat asap pekat, jarak pandang terbatas, bahkan bisa kurang dari 200 meter, sehingga rawan, menyebabkan kecelakaan sungai. Alat navigasi komunikasi radio, Global Positioning System, atau GPS, dan lainnya, sangat bermanfaat, dalam memandu lalu lintas di sungai. Guna menjaga tabrakan, antara kapal barang, dan penumpang, yang berukuran besar. Komunikasi tersebut, bisa membuat kapal, berjalan berpapasan, dengan kapal lain secara aman. Pembinaan transportasi laut, oleh pemerintah Indonesia, diantaranya, dengan melakukan pengaturan alur pelayaran, yang meliputi tentang alur pelayaran di laut, tata cara berlalu lintas di alur pelayaran di laut, daerah labuh kapal, dan bangunan atau instalasi di perairan. Sahabat, terhadap alur pelayaran, pemerintah merumuskan perencanaan dan penataan, hal ini untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan, dan keamanan bernavigasi, serta perlindungan lingkungan maritim, dalam penyusunan perencanaan alur pelayaran, dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan nasional, perkembangan demensi kapal, dan jenis kapal, kepadatan lalu lintas kapal, kondisi geografis, serta efesiensi jarak pelayaran. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah, peralatan atau sistem yang berada di luar kapal, yang didesain dan dioperasikan, untuk meningkatkan keselamatan, dan efisiensi bernavigasi kapal, Menara Suar, adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap, yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama, atau lebih 20 mil laut, yang dapat membantu para navigator, dalam menentukan posisi haluan kapal, menunjukkan arah daratan, adanya pelabuhan, serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. Sarana bantu navigasi pelayaran, adalah, peralatan atau sistem yang berada di luar kapal, yang didesain dan dioperasikan, untuk meningkatkan keselamatan, dan efisiensi bernavigasi kapal. Menara Suar, adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap, yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama, atau lebih 20 mil laut, yang dapat membantu para navigator, dalam menentukan posisi haluan kapal, menunjukkan arah daratan, adanya pelabuhan, serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rambu Radar atau Radar Beacon, adalah sarana bantu navigasi pelayaran, yang dapat membantu para navigator, untuk menentukan posisi kapal, dengan menggunakan radar, sistem identifikasi otomatis, adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis, dan terus menerus, dalam rentang frekuensi sangat tinggi, VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal, maupun sarana bantu navigasi pelayaran. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jika sudah menonton, terima kasih telah menonton! 10 ya? 14? Wih, tenang sekali dong Jangan terus-terusan Ini Jason beresat di sini nih Yakin? Bagaimana sahabat? Pusing apa tidak dengan penjelasannya? Pasti pusing sahabat Karena Mengatur lalu lintas di pelayaran itu Tidak semudah membalikan telapak tangan Iya dong Jangankan untuk mengerti Dan memahaminya Mendengarkan penjelasanku tadi saja Kalian pasti bengang-bengong Seperti orang yang habis makan Terus kehabisan rokok Perlu sahabat ketahui Untuk mengatur lalu lintas laut itu Tidaklah mudah Makanya pemerintah Dan Lembaga pendidikan terkait Menyediakan sarana untuk mendalaminya Dengan cara kalian harus mengenyang pendidikan ke maritiman Hayu Siapa yang mau jadi nahkoda atau kapten kapal? He 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 Sahabat Itulah seputar tayangan karedok lencah kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat Karena indahnya berbagi Lebih indah daripada menggibah Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya Dadah sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton